Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Saatua Siman Juntak sebagai tersangka pengurusan alokasi dana hibah APBD DPRD Jawa Timur. Ia diduga menerima uang suap 5 miliar rupiah. Menurut Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, kasus bermula dari anggaran 2020 dan 2021 APBD Pemprov Jawa Timur yang merealisasikan dana hibah total 7,8 triliun rupiah. Dana tersebut akan didisibusikan melalui kelombok masyarakat sebagai dana proyek infrastruktur hingga kepedesaan. Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Saatua Siman Juntak kemudian mengajukan diri membantu memuluskan pemberian dana hibah. Dari penawaran tersebut, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid menyanggupi tawaran dari sahat tersebut. Kesepakatan tersebut ditandai dengan adanya uang komitmen. Ada penyulunatan sebesar 30 persen dana hibah, Saatua Siman Juntak mendapat 20 persen, dan Hamid mendapat 10 persen sisanya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Tersangka SDPS yang menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut, dengan adanya kesempatan pemberian sejumlah uang, sebagian uang, ulangi, sebagai uang.